Bagaimana bisa dimanfaatkan? Bagaimana orang ngerti? Jadi, ini live dari MMcell yang terkait CCTV para suhu yang terhormat bersama Mas Sigit, pemilik MMcell dengan Mbak Sinten Mbak? Mbak Tuti, istrinya. MMcell. Kita ke kontor aja, Mas. Kontor aja. Silahkan yang jika ada yang mau ditanyakan, nanti suhu ketik aja. Nah, ini kontornya, MMceller. Mau Jumatan juga. Bentar lagi. Jadi, emang singkat aja. Silahkan, Mas. Kronologinya seperti apa, Mbak? Tadi, Mbak Monggo, Mbak? Kronologi sebenarnya. Jadi, itu sebenarnya saya pas di atas, saya nggak tahu pas datang itu kan masih gate di sini, itu ada datang orang, atau Mas. Itu tuh pelanggan. Sebenarnya dia tuh cuma beli pulsa. Terus, apa? Ijin. Tetangga juga, cuma tetangga desa, minta izin, mau pinjem tempat, mau bikin konten YouTube sama sekali. Ini nggak jelasin, mau buat apa, katanya cuma mau buat konten YouTube aja. Yang tadi, Cuma segini katanya. Ya, di pinjem teman sebagian gini. Nggak tahu sama sekali kalau videonya tuh seperti apa, dia itu kita nggak tahu. Misalnya, dia udah jadi, Mas, videonya seperti ini, gitu, sama sekali nggak melihatkan gitu loh. Cuma, di sini kan dia, em, kurang-kurang memperbaiki HP, kayak gitu. Terus, Mas, kita tanya itu, Kenapa? Videonya apa? Ini video memperbaiki HP kok, Mas, kayak gitu. Jadi, Mas, kita sama sekali nggak tahu gitu loh, hasil finalnya itu seperti apa. Cuma, dia itu ke sini, katanya mau pinjem tempat buat bikin konten lah. Kepikirannya itu, kontennya itu mau buat 17-an, 17 Agustus, kayak gitu. Buat di kamu, kamu kayak kalau di Jendral ini kan, biasanya setiap 17-an juga ada kayak gitu. Oh, berarti emang dari pihak SCTV atau pihak yang mau pinjem tempat ini nggak konfirmasi? Iya, nggak konfirmasi. Nggak ada orang-orang yang mau pinjem tempat. Lagian tempat kita itu cuma jual pulsa, datang, sama briling kayak gini sama sekali nggak ngerima servisan. Oh, berarti tempat ini sama sekali tidak menerima servisannya, Mbak, ya, Mas. Servisannya, servisannya belas sih, jaringan perasannya. Jadi kita itu malah konsentrasinya itu ke gerai briling ini loh. Oh, iya, ini. Terus, tapi kan ada kontennya. Emang kontennya udah dari dulu, tapi jual pulsa, datang, gitu. Kalau saya pulsa, kita nggak pernah ngerjain sendiri. Oh, iya. Ya, misalnya ada orang-orang itu cuma satu, dua itu pun mungkin sebulan sekali atau bukan. Ya, gampang-gampang kayak gitu, kita kasih ke temen kita. Oh, iya, iya. Baru kasel sana. Nah, jadi memang... Udah nggak berjain saya, itu selamat. Udah nggak berjain saya, itu selamat. Udah banget, Mas. Dari SCTV sama sekali nggak ada briefing, nggak konfirmisi, jadi... Ada surat, nggak ada apa-apa, taunya. Cuma nyuting aja. Hanya nyuting. Minta izin nyuting karena tetangga, karena tetangga, jadi Mas Ijit sama Mbak Tuti tadi memberikan izin. Karena kenal juga itu. Karena kenal ya, karena kenal tetangga. Karena tetangga kan nggak enak gitu. Hmm, jadi kan nggak enak juga kalau ditolak langganan juga tuh di sini. Ya. Dengan izinnya tadi ke sini mau buat konten Youtube gitu aja. Konten Youtube. Jelas, nggak ngomong kalau konten apa nggak gitu. Apalagi ada surat itu. Ya, kita taunya cuma konten-konten. Biasalah kecil-kecil nggak nyampe kayak gini tuh, Mas. Oh, iya. Bayangannya ya, We. Langsung keluar juga. Nggak ngasih tau, Pak. Apa hasilnya? Nggak ngasih tau. Hasilnya juga nggak kasih tau. Di upload kemana juga nggak tahu. Nggak tahu ini saja. Kita tahu ini malah dari WA. Pas tidur, baru tidur itu. Mupanya WA masuk. Hmm, iya, iya. Maksudnya tuh, Mas. Mas Ijit ini sebenarnya korgan, Mas. Ya, benar. Nama konternya itu terlihat dikukan. Iya. Kau ya bunuh diri kan, Mas. Iya, benar-benar. Ya, sak boblok-bobbloknya konten ya pasti nggak. Mau tau kalau misalnya tau. Mas Ijit sama sekali nggak tau. Mas Ijit. Ya, jadi teman-teman yang jika ada yang mau ditanyakan lagi, langsung aja diketik di bawah. Mau ditanyakan apa lagi biar jelas ya teman-teman. Mbak Tuti sama Mas Ijit siap menjawab. Siap menjawab dan siap klarifikasi dan mohon maaf atas kelalaian ini juga. Mohon maaf atas kelalaian ini. Jadi bisa dipastikan 100% MMSL ini adalah korban teman-teman. Jadi rekaman digital ini membuktikan kesaksiannya dari Mbak Tuti dan Mas Ijit sebagai pemilik yang sama sekali tidak ada konfirmasi, tidak ada diberikan konsep, tidak ada dibahas briefing atau apapun. Hanya minta izin tempat sewa dari bagian sini sampai sini. Sampai saat pun aja nggak ngasih juga. Karena emang dia tuh katanya kita mau pikirin juga. Dia cuma bikin konten kecil-kecil gitu loh. Yang buat kampungnya dia gitu. Jadi loh kayak kita mau support aja kalau misalnya mau bikin konten buat 17 Agustus. atau gimana mau bikin film pendek atau gimana gitu. Iya, iya. Jadi bener sama sekali kita nggak komersialin atau gimana. Ya itu istilahnya membantu tangga gitu loh. Nggak bersuhuzon juga nggak berpikiran jelek-jelek itu loh pikirannya bagus-bagus aja. Anak muda mau bikin film pendek atau sumber gitu. Tidak ada kontra juga ya tanda tangan sebenarnya itu nggak ada. Itu nggak ada yang masuk. Bener cuma umat gitu loh. Langsung pulang. Ini ada yang nanya dari Mas Rio Jol. Teknisnya mana? Teknisnya atas nama siapa? Yang kemarin yang di videoin mbak. Itu bukan teknisi ya? Nggak tahu kalau teknisnya nggak tahu tuh. Cuma umat tetangga setelah tuh mas. Tapi posisinya dia teknisi atau sesuatu yang nggak tahu. Oh iya. Jadi teknisinya itu Mas Rio. Itu teknisinya dari pihak MMSL juga nggak tahu itu teknisi atau nggak. Jadi itu yang di video itu adalah 100% tetangga. 100% itu tetangga. Nah jadi tetangga itu minta izin ke Mas Sigit ini untuk ngeliput video. Nah teknisinya saat ini nanti akan ada janji mau ketemu selesai Jumatan ya. Ya Mas ya? Ya. Sama teknisinya juga. Yang bukan teknisi ya teman-teman. Bisa dibilang Oknum. Oknum. Oknum yang melakukan video ini. Konternya disewa untuk buat konten dibayar apa tidak? Tidak dibayar sama sekali Mas. Tidak dibayar sama sekali. Jadi ini memang tidak tahu mengetahui. Jadi memang benar yang disampaikan Mas Dian. Konter ini hanya dimanfaatkan oleh pihak SCTV. Hanya dimanfaatkan oleh pihak SCTV. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya benar Mas Aska. Kalau Mas Sigit sama Mbak Tuti ini adalah korban. Jadi teman-teman yang lihat video ini. Stop untuk WA-WA secara pribadi dengan Mas Sigit. Karena Mas Sigit itu juga terganggu ya teman-teman. Dengan WA-nya teman-teman. Mungkin ada yang kirim WA. Marah-marah atau seperti apa gitu ya teman-teman. Sudah diklarifikasi Mas Erik. Sudah diklarifikasi nanti bisa diputar lagi videonya dari awal. Tinggal diputar lagi videonya dari awal. Nah. Oke saya rasa jelas. Saya rasa jelas ya teman-teman. Ini 135 orang yang menonton. Sekarang sudah 137. Mungkin teman-teman bisa sebarkan ke tempat lain. Sama general-general atau admin-admin komunitas. Monggo silahkan dilanjutkan. Saya sebagai tetangga. Tetangga dan selaku teknisi juga di area Sleman. Yogyakarta. Ya hanya bisa membantu seperti ini ya teman-teman. Mas Aldo kenapa nggak nanya kok bisa begitu. Diputar lagi ya Mas videonya dari awal. Live ini nanti diputar lagi dari awal. Saya rasa Mbak Tuti dengan Mas Sigit sudah menjelaskan. Sangat-sangat jelas. Oke teman-teman. Terima kasih semuanya. Ini dari MM Cell. MM Cell. Saya rasa cukup ya teman-teman. Oke sudah jelas semua tidak ada kesalahpahaman lagi diantara kita teman-teman. Terima kasih. Saya juga mau lanjut Jumatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.